Breaking News, pikap tabrak pengendara motor di Manggarai Timur hingga meninggal dunia. Robertus Budiarto Saldus, 29, warga asal kampung Pongkukung, Desa Wewo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai yang mengemudikan mobil pikap warna hitam dengan nomor polisi K8069GV melaju dengan kecepatan tinggi hingga hilang kendali. Akibatnya, mobil pikap yang ia kemudikan menabrak Maria Apriliani Lantang, 28, warga kampung Longko, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Maria mengendarai sepeda motor Honda New Vario 150 diduga ditabrak langsung meninggal dunia di tempat kejadian perkara, TKP. Kejadian lakalantas tersebut di Jalan Lintas Flores Borong Ruteng tepatnya di Kampung Golo Mongkok, Desa Watumori, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, Kamis, 6 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 huita sore kemarin. Akibat lakalantas itu, korban Maria Apriliani Lantang meninggal dunia di TKP. Sedangkan pengemudi pikap Robertus Budiarto Saldus Selamat dan dua penumpang pikap atas Yerenias Gerisaputra, 16, mengalami patah bagian tangan kiri, patah gigi bagian depan, luka gores di tangan kiri dan Christian Firman Jade, 19, mengalami bengkak pada dahi bagian kiri serta kerugian material diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Kapolres Manggarai Timur AKBP Iketut Ligiarta, SH, S, I, K, M, C melalui kasat lantas Polres Manggarai Timur Ibtu Gundolfus Paselus Saloeti Dias, menyampaikan itu kepada Tribun Forest.com, Jumat 7 Juli 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!